Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang? Pemirsa menyambung tadi yang menjadi pertanyaan saya, Mas Harry. Memang seberapa renyahnya sih bisnis ini? Keuntungannya sebesar apa kok sampai kayaknya pihak-pihaknya sebegitu kerasnya mempertahankan bisnis ini? Ya kalau kami bicara saat itu, kami sudah mempunyai beberapa catatan soal bisnis dalam pusaran perdagangan orang. Jadi perdagangan orang ini sangat renyah sekali. Kalau kami bicara memang sangat menggiurkan bahkan kemudian para pihak yang punya kepentingan di situ, yang tidak punya kepentingan di situ mulai masuk karena melihat bahwa di sini adalah ladang basah untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pola. Misalkan dalam pola-pola penempatan yang ke Kamboja, ke Myanmar, kemudian ke Filipin, ini sudah dipastikan sesuai Undang-Undang Indonesia, Undang-Undang 18 tahun 2017, bukan sebagai negara tujuan. Bukan sebagai negara tujuan pekerja mikran Indonesia. Dari melihat polanya, teman-teman ini diberangkatkan ke Thailand, kemudian diselundupkan ke Myanmar. Artinya di sini adalah ada lingkaran bisnis yang sangat luar biasa yang sangat menguntungkan ke Indonesia. Ini adalah sangat renyah sekali. Misalkan satu ini ya, kita menemukan yang empat korban, yang bersama-sama dengan 20 korban ini, yang sudah diselamatkan dulu ke Thailand, adalah satu orangnya oleh perusahaan yang awal mengeksploitasi 20 ini, dijual ke perusahaan kedua, itu seharga Rp160 juta. Per orang? Per orang, bayangkan. Dan itu empat orang. Artinya kemarin adalah kita komunikasi dengan keluarganya, dengan kakak-kakaknya, dijual sebesar Rp60 juta. Artinya di sini adalah orang-orang yang diberangkatkan ke Myanmar, itu tidak hanya untuk dieksploitasi, tetapi juga diperdagangkan kembali. Mereka dijual kepada perusahaan-perusahaan lain. Maka kemudian kalau temuan kami, rantai pasok ini adalah sampai ada lima perusahaan, berapa nilainya. Kemudian kalau dikatakan berapa renyahnya, sangat renyah sekali, yang di Indonesia juga dapat dong kebagian, kan begitu. Ini satu metode yang kami dapatkan. Yang kedua, yang harus diketahui oleh pabrik bahwa banyak sekali korban perdagangan orang, khususnya online scam di kawasan ASEAN ini, yang sudah kembali ke Indonesia. Tetapi tidak semuanya kemudian mampu dan berani melaporkan kejahatan kemanusiaan internasional ini, di kawasan ini. Saya ingin mengapresiasi kepada teman-teman korban 20 dan keluarganya di Indonesia sampai hari ini punya komitmen yang kuat. Mau membongkar praktik perdagangan orang ini sampai pada micah hijau. Nah ini yang ingin disampaikan. Tadi soal renyahnya adalah, teman-teman juga harus tahu bahwa ada beberapa yang sudah pulang ke Indonesia, ada pihak-pihak yang kemudian ingin menutup bahwa pulangnya baik-baik saja, tetapi di belakangnya adalah mereka harus menyiapkan 5 sampai 6 orang untuk diberangkatkan kembali ke sana, menggantikan ke sana. Artinya ini kalau kemudian tidak disikapi dengan degas, penindakan hukum sebagai efek jera untuk tidak terjadi lagi, maka sampai kapanpun ini akan terjadi. Mungkin setahun lagi kita juga akan bicara yang sama. Apakah kita mau seperti itu? Pastinya tidak. Karena yang 5 digantikan oleh 5 yang lainnya. Berputar terus-menerus. Terus yang perlu diatensi? Satu adalah kalau bicara soal atensi, pencegahan salah satunya kita menunjuk ya, ada peran-peran imigrasi yang sangat vital, yang perlu kemudian melihat bahwa ada kriteria, ada kemudian ciri-ciri orang yang kemudian akan diperdagangkan. Ini imigrasi menjadi palang pintu untuk kemudian melihat itu. Dengan catatan migrasi adalah hak. Tetapi migrasi yang aman dan mendapatkan pelindungan dari negara itu adalah wajib. Itu soal pencegahan. Kemudian yang kedua adalah perdiakan hukumnya. Maka kemudian di sini kami soroti bahwa seringkali kemudian kami juga dihadapkan dengan perdiakan hukum yang tidak mempunyai perspektif terhadap korban. Kalau kita bicara Undang-Undang 21 tahun 2007 adalah non-punishment terhadap korban menjadi salah satu yang prioritas. Tapi faktualnya adalah masih banyak korban-korban yang distigmatisasi, kemudian disalahkan, kemudian juga diancam, bahkan kemudian disalahkan menjadi pelaku. Tanpa kemudian melihat mereka melakukan sesuatu penipuan online ini atas perintah siapa, apakah ada ancaman dari perusahaan, apakah kemudian di bawah tekanan untuk memaksa melakukan ini. Analisis kami berdasar dengan kasus-kasus yang lain oleh Skem, mereka dipaksa dan sudah ada yang membuat pengakuan. Kami sudah tidak akan lagi mau menipu orang Indonesia. Dan kemudian kami juga akan berhenti untuk menipu orang Indonesia kembali. Dan saat ini teman-teman yang bersaksi itu sudah kabur dari perusahaan yang kami katakan saat ini ada di KBRI Kambuja. Ini kesaksian teman-teman itu ya. Oke, kalau dari Mbak Valery sendiri, bagaimana Mbak harapannya dengan adanya peristiwa ini? Halo Mbak Valery? Halo? Mbak Valery bisa mendengar suara saya? Halo? Baik, kita ke Romo Pascal terlebih dahulu. Romo, berarti dengan tadi urayan yang sudah disampaikan begitu lengkap dan juga komprehensif dari Mas Hari dan juga dari Romo Pascal soal investigasinya. Apa, Romo, kemudian langkah yang harus tidak boleh ditawar lagi dilakukan untuk kemudian membongkar TPPO ini dan menghentikannya? Pertama, penegakan hukum ya. Itu penting banget. Kumpulan pertama itu harus benar-benar menegakkan hukum dengan sangat tegas. Tidak pandang hukum dan tidak setengah hati. Karena menurut saya, pasti tahu lah itu. Siapa pemain. Nah, ini modusnya juga modus lama semua ini. Mesti juga kita tahu. Siapa pemain-pemainnya juga tahu. Kalau dalam konteks Batam yang saya bicara itu pasti sudah pada tahun. Mau apa enggak? Ini soal niat aja. Mau atau enggak? Ya, jadi itu pertama sekali. Jadi yang kedua, baru kita duduk bersama. Ya, evaluasi dengan sungguh-sungguh ya. Sungguh sangat komprehensif. Kita buat roadmap-nya soal pencegahan, penyandakan, dan sebagainya. Itu tadi Mas Hari juga sebutkan. Tetapi saya memang ingin mengatakan bahwa memang saya kira kita butuh semakin banyak orang yang tidak punya kepentingan. Kepentingan terhadap posisinya saat ini. Ketama di Kabinet. Ya, kita juga ada Pak Mahfud yang berani melakukan tindakan yang benar walaupun tidak populer. Dan kalau semakin banyak orang yang seperti ini, ini sangat membantu kita dalam upaya-upaya kita memberantas tindak-tindak pendapatan orang ini. Oke, baik. Yang dibutuhkan niat. Niat, mau atau enggak. Kemudian evaluasi dan juga duduk bersama ya. Mbak Valeria, harapan dari keluarga yang menghadapi peristiwa ini, Mbak? Ya, tentunya kita berharap mereka ini bisa segera pulang, bertemu lagi dengan keluarga di sini, berkumpul. Dan tentunya tidak terulang lagi ya. Karena terus terang aja sewaktu Mayang bilang mau kerja ke Thailand, itu jujur saya berpikir untuk kenapa dia tidak mengajak saudara-saudara yang lain. Kurang lebih seperti itu lah ya. Karena kita enggak tahu kalau ternyata ini adalah scamming gitu. Jadi ya semoga ke depannya lebih banyak yang tahu sehingga ini enggak terulang lagi untuk keluarga yang lain. Harus dikutip mungkin dari Romo Pascal setidaknya kalau negara tidak bisa memberikan pekerjaan, tapi perlindungan yang berikan. Begitu ya Romo ya? Baik, terima kasih Romo Pascalis. Terima kasih Mas Haris. Mas Valeria juga sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu semuanya. Selamat siang Romo. Selamat siang Pak Cari. Baik, pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesuatu lagi.